kembali lagi bersama mimin ya apa kabarnya nih gak terasa kita sudah hampir di penghuyung tahun semoga di tahun depan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang sudah kita rencanakan amin amin ya robbal alamin tanpa banyak kupandir lagi lah kawan mimin akan menceritakan part 2 dari kisah nyata wallcreek yang belum nonton nanti mimin kasih linknya di kolom deskripsi ya oke seperti biasa pak kawan ambil cemilan dan bantalnya posisikan ayangnya langsung kita gas ke filmnya cerita diawali dengan diperlihatkannya kita dua orang polisi bernama Gary Bulmer dan Brian Connor yang sedang melakukan speed gun atau raja kecepatan di jalan raya pedalaman ini mendapati satu unit kendaraan L300 melaju di bawah 100 km per jam namun abah Gary yang entah ada masalah apa justru mengenai mobil tersebut sebuah pelanggaran lalu mereka pun langsung mengejarnya disini kita bertemu lagi dengan abah Mike Tyler yang menyadari kalau dirinya sudah diikuti polisi ini dengan santainya menepi untuk mencari tahu apa maksud tujuan polisi abah Gary menanyakan dengan wajahnya yang sokong itu berapa kecepatan saat abah Mike mengendarai mobilnya tadi itu mengatakan kalau dia mengendarai laju mobilnya sebagaimana mestinya namun abah Gary tetap mengatakan kalau abah Mike sudah mengendarai mobilnya di atas 100 km per jam ini tetap pada keyakinannya bahkan ia sampai berani bersumpah karena merasa tak melanggar aturan lalu abah Gary pun tetap meminta abah Mike untuk menyerahkan simenya itu abah Gary pun tetap memberikan tilang dan mengetahkan kalau mobil milik abah Mike ini sudah tidak boleh lagi beroperasi di jalan lalu Brian pun memberikan surat tilang milik dari abah Mike itu dan langsung pergi meninggalkannya setelah meninggalkan abah Mike Brian dan abah Gary yang terlihat senang itu pun tak mengetahui kalau orang yang baru saja di tilangnya itu memiliki hobi 3M menunggangi menghabisi dan memutilasi korbannya itu hmm tiba-tiba dengan santainya abah Mike mengecek satu persatu polisi-polisi itu yang dimana Brian si polisi muda itu sudah tak berbentuk lagi sementara abah Gary sudah didapatinya berada di luar mobil pun langsung menghampirinya tanpa basa-basi abah Mike langsung mematakan kedua kakinya lalu menyeret abah Gary kayak hewan buruannya itu dan seperti biasa kawan abah Mike langsung menikam tulang ekor korbannya hingga tak bisa bergerak walaupun ada janda pirang yang mendekat dan parahnya lagi kawan abah Mike yang tak pandang bulu langsung membakar kedua polisi-polisi tersebut hidup-hidup Kini cerita berpindah dengan dua sepasang kekasih asal Jerman bernama Rutger dan Katrina yang berada di sebuah penginapan sebelum melanjutkan perjalanan ke Taman Nasional Wolf Creek Keesokan paginya setelah jaga alias jalan kaki yang cukup panjang Rutger dan Katrina yang melihat satu mobil L300 melintas itu pun mencoba memberhentikannya untuk meminta tumpangan Namun ketika Rutger dan Katrina mendekat mobil tersebut pergi meninggalkan mereka Untung saja diikuti dengan satu turk bermuatan pasir yang melintas ini langsung memberikan tumpangan kepada mereka Sesampainya dua sejoli ini langsung melanjutkan perjalanan Dan kembali mendapat tumpangan oleh warga yang melintas ini Akhirnya sampai di kawah Wolf Creek pun langsung melanjutkan pendakian Yang dimana sesampainya mereka terkagum-kagum melihat keberadaan kawah ini Yang betul-betul sedap-sedap di pandang mata Kini mereka pun melanjutkan perjalanan menuruni kawah ini Yang dimana saat di perjalanan melihat mobil yang melintas ini bermaksud untuk mencari tumpangan Namun mobil tersebut justru meninggalkan mereka Hingga membuat Rutger kesal dengan sikap orang tersebut yang tak ingin memberikan mereka tumpangan Setelah berjalan cukup jauh dan tak ada juga kendaraan yang lewat Mereka memutuskan untuk berkemah di tempat ini Yang dimana Katrina mengatakan Kalau saat ini perasaannya begitu takut tak seperti biasanya Tapi Rutger terus menenangkannya Kalau semua akan baik-baik saja Lalu menghibur Katrina dengan mengajaknya melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam Baru saja selesai mencari ikan di dalam kolam Di tengah perbincangan mereka Dikejutkan dengan suara mobil yang mendekat ini langsung membuat Rutger mendatanginya Astaga naga kedatangan abah Mac ini langsung mengatakan Kalau mereka tidak boleh berkemah disini dan api yang mereka buat dapat menyebabkan kebakaran di kawasan ini Lalu saat abah Mac melihat Katrina pun langsung menawarkan tumpangan untuk mengantarkan mereka pergi ke kota Namun Rutger menolaknya dan mengatakan kalau mereka akan mencari tumpangan besok pagi Namun penolakan itu membuat abah Mac marah sehingga Rutger yang merasa terancam langsung meminta Katrina menghubungi polisi ini pun langsung ditarik oleh abah Mac Dan tanpa basa basi langsung menikamnya dari belakang Melihat kejadian itu bukannya lari Katrina justru menatangi Rutger yang sudah terbaring lemah Tak berdaya itu pun langsung ditarik oleh abah Mac Seperti biasa kawan Abah Mac yang mempunyai slogan menghabisi, menunggangi, dan memutilasi korbannya ini pun melanjutkan aksinya yang ingin merunda paksa Katrina Tapi untung saja Rutger sempat menyelamatkannya dan terjadilah adu mekanik antara mereka Dan Katrina yang melihat itu pun tak bisa berbuat apa-apa Yang dimana setelah menumpukan Rutger di depan mata kepala Katrina sendiri Abah Mac mengiris leher Rutger hingga terlepas dari tubuhnya Saat sadar dari pingsannya, Katrina yang melihat abah Mac sedang asik menyiangi tubuh Rutger Untuk dijadikan makanan dogi peliharnya itu pun tak pikir panjang Langsung kabur dari tempat ini Tapi sialnya abah Mac yang mengetahunya itu pun langsung memburunya Untung saja kawan kelincahan Katrina ini bisa selamat dari abah Mac yang akhirnya sampai ke jalan besar Dan beruntungnya menemukan mobil yang melintas pun langsung meminta pertolongan Yang dimana pria bernama Paul Hermas ini melihat Katrina ketakutan pun langsung menolongnya Namun baru saja memasukkan Katrina ke dalam mobil Diikuti dengan kedatangan abah Mac yang melihat mobil Paul itu pun langsung mengejarnya Di tengah pengejaran Paul yang ikut panik gegara Katrina yang terus teriak histeris ini pun menabrakkan mobilnya ke mobil abah Mac hingga membuatnya tergelincir Sementara Paul langsung meninggalkannya Namun abah Mac ini yang tak ingin buruannya itu lulus pun melanjutkan pengejarannya Dan untuk yang kedua kalinya kawan Paul kembali menabrakkan mobilnya ini hingga membuat kedua mobil mereka terhenti Lalu abah Mac yang turun dari mobil ini langsung membilik Paul menggunakan senjata miliknya Namun justru mengenai Katrina sadar akan keberutahan abah Mac itu Ia pun langsung pergi dari sini bersama mayat Katrina itu Setelah berhasil kabur dari buruan abah Mac itu Paul yang tak ingin dituduh sebagai pembunuh atas tewasnya Katrina ini pun mau tak mau Harus meninggalkan mayat Katrina di tengah gurun berbatu ini Dan juga menghilangkan jejak bekas tembakan dari abah Mac itu Lalu dengan perasaan sedih berpaksa meninggalkan Katrina begitu saja Di sini akhirnya Paul pun menemukan jalan raya Namun karena ia juga turis yang berasal dari Inggris Membuatnya tak tahu jalan mana yang harus dilaluinya Sehingga Paul pun mengikuti kata hatinya jalan terbaik untuk ia lewati Setelah cukup jauh menyusuri jalan Tapi tak juga menemukan satu tempat yang bisa ia minta pertolongan Dan tak ingin tersesat terlalu jauh pun mencoba mencari jalan melalui peta miliknya Namun karena melihat ada mobil yang melintas itu pun bermaksud Menanyakan jalan kepada pengemudi tersebut Namun sayangnya pengemudi tersebut justru meninggalkannya Dan akhirnya kawan Paul yang nyaris putus asa ini Kembali melihat satu truk tangki itu pun kembali meminta pertolongan Tapi sayangnya dari kejauhan Paul yang menyadari kalau itu adalah Abamek pun langsung bergegas kembali ke mobilnya Di sini Abamek yang tak ingin kejahatannya itu terbongkar Berusaha untuk menghabisinya Tapi Paul yang juga tak menyerah Ini terus memacu laju mobilnya Walaupun bahan bakar miliknya sekarat yang terus dibayangi oleh Abamek di belakangnya Tadi tengah pengejaran Ban mobil Paul yang tiba-tiba meledus ini pun membuatnya oleng hingga nyaris jatuh ke jurang Tapi sialnya kawan Kedatangan Abamek menggunakan truk yang dibawanya itu justru langsung mendorong mobil Paul masuk ke dalam jurang tersebut Kabar baik ya kawan Paul berhasil selamat dari kejadian ini Tapi tanpa ia duga truk yang dikendarai oleh Abamek tadi dengan sengaja menjatuhkannya ke dalam jurang ini untuk menghilangkan jejak kejahatannya yang juga menghabisi pemilik dari truk tersebut Setelah cukup jauh berjalan Paul yang melihat dan tak menyangka menemukan rumah di tengah padang rumput ini pun langsung bergegas mencari pertolongan ke rumah tersebut Saat terbangun dari pingsannya Paul yang terkenyut sudah berada di dalam kamar ini pun tak menyangka Diterima dengan baik langsung mengenakan bajunya untuk bertemu pemilik dari rumah ini Paul yang terheran-heran melihat kedua pasangan kita panggil aja Abah Jupri dan Uma Hadija lah kawan Yang langsung menjamu Paul dengan hangat sempat mencurigai mereka semenjak kejadian yang beberapa hari ini sudah menimpanya Namun Uma Hadija mencoba meyakinkan bahwa dia tulus menolongnya tanpa ada embel-embel sedikit pun Baru saja menikmati makanannya tiba-tiba suara Abah Meg yang berteriak dari luar itu pun membuat Paul panik bukan kepalang Lalu Abah Jupri yang mencoba melindunginya ini langsung menghampiri Abah Meg yang berada di luar itu Disini Abah Jupri mencoba menenangkan Paul yang masih terlihat ketakutan ini yang mengatakan kalau Abah Meg itu sudah pergi Lalu meminta Paul segera berkemas untuk mengantarkannya pergi ke kota Tapi sialnya kawan ketika Abah Jupri ingin mengambil peluru senpinya ini sudah tak berada di tempatnya Lalu tiba-tiba Astaga naga Uma Hadija yang terkenut melihat Abah Jupri sudah tewas itu pun mencoba melarikan diri Tapi sayangnya kawan ia juga dihabisi oleh Abah Meg Sementara Paul yang mengetahui kedua orang yang menolongnya itu sudah dibantai pun langsung kabur melalui pintu belakang Namun sialnya kawan pergerakannya itu justru diketahui oleh Abah Meg Di padang rumput ini Paul mencoba bersembunyi dari kejaran Abah Meg yang lebih paham Dan di tempat ini pun menemukannya Lalu Paul yang mencoba untuk kabur ini pun harus pasrah yang kini nasib hidup dan matinya berada di tangan Abah Meg Betapa terkenutnya Paul yang baru sadar ini melihat kaki dan tangannya sudah terikat Merasa seperti berada di ruangan bedah ini pun membuatnya panik sejadi-jadinya Lalu diikuti dengan kedatangan Abah Meg langsung menghunuskan belati yang sudah memakan banyak korban ini Tepat di samping lehernya pun mengatakan kenapa dia berani-beraninya mengambil mainannya yaitu Katrina Belum sempat menjawabnya Abah Meg pun langsung ingin mengeksekusinya Tapi untung saja Paul yang menyanyikan satu lagu lawas dan kebetulan juga lagu itu Kesukaan dari Abah Meg pun langsung menghentikan aksinya dan justru mereka pun bernyanyi bersama Kini Abah Meg yang terkesan dengan pengetahuan Paul tentang lagu-lagu lawas kesukaannya itu pun langsung mengambilkan minuman untuk mereka minum bersama Lalu Paul yang melihat palu di sampingnya ini mencoba untuk mengambilnya Namun ketika berusaha untuk melepaskan ikatannya Abah Meg yang lebih dulu datang ini harus kembali mengurungkan niatnya Setelah menikmati minumannya Abah Meg yang berpikir kalau Paul ini memiliki pengetahuan yang bagus pun mengajaknya bermain once to be milioner Yang dimana ia memberikan 10 pertanyaan Jika 5 diantaranya benar dijawab oleh Paul Maka Abah Meg akan melepaskan dirinya dari sini hidup-hidup pun menyetujuinya Tapi sialnya kawan melihat Abah Meg yang mengambil lagu rinda ini pun menanyakannya Yang dimana Abah Meg mengatakan jika satu pertanyaan saja salah dijawab oleh Paul Maka ia akan memotong satu dari jari-jarinya Walaupun merasa ketakutan Paul dengan penuh keyakinan tetap menerima tantangan tersebut Kini pertanyaan pun dimulai dengan pertanyaan sejarah Australia Namun karena Paul sekolah di perguruan tinggi sejarah dengan mudah menjawabnya Namun di pertanyaan kedua Meg yang masih bisa menjawab itu membuat Abah Meg kesal dan menyalahkan jawabannya itu Sehingga ia pun langsung memotong satu dari jari jemari Paul ini Lalu ketika diberikan pertanyaan kedua Paul dengan sengaja memberikan jawaban yang salah Sehingga Abah Meg melepaskan ikatannya ini untuk memotong satu jari-jarinya lagi Ketika Abah Meg pergi untuk mengambil minuman Paul pun langsung mengambil palu yang diincarnya tadi Untung saja kedatangan Abah Meg ini tak mengetahui pergerakannya Lalu Abah Meg yang ingin melepaskan Paul ini Ternyata ingin memasukkannya ke ruang bawah tanah Dan mengetahkan tak ada satu orang pun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup Dan yang parahnya lagi kawan Abah Meg memperlihatkan koleksi tengkorak-tengkorak korban yang sudah dihabisinya Lalu saat ia mendekati Paul langsung dihantamnya menggunakan palu tadi Paul yang lari ke ruang bawah tanah ini Terus diikuti oleh Abah Meg dengan penuh amarahnya Sementara Paul terus mencari jalan keluar Lalu melihat orang-orang yang sudah sekarat ini juga menemukan kunci pun langsung mengambilnya Astaga naga Betapa terkenyutnya Paul sepanjang jalan yang dilalunya ini Terdapat banyaknya korban-korban Abah Meg yang dibiarkan begitu saja Lalu Abah Meg yang masih pusing tujuh keliling akibat hantaman palu tadi langsung melepaskan dogi-dogi peliharannya ini Sementara Paul yang melihat jalan keluar pun langsung bergegas keluar dari sini Tapi sayangnya dogi Abah Meg ini langsung memburunya Untung saja jebakan yang dipasang oleh Abah Meg itu justru mengenai doginya sendiri Disini Paul yang menemukan jebakan pun bermaksud menggunakannya untuk menjebak Abah Meg yang kiri sudah mendekatinya Lalu tiba-tiba Oh sialnya kawan Ternyata Abah Meg ini memang si copet handal berhasil mengelabui Paul dengan menjadikan wanita yang sekarat tadi sebagai umpannya Ketika tersadar Paul yang terkenyut berada di tengah keramaian ini langsung didatangi oleh polisi Lalu melaporkan semua kejadian yang dialaminya Namun laporan yang dibuat oleh Paul itu justru membuatnya tertuduh atas beberapa pembunuhan yang justru sudah dilakukan oleh Abah Meg kepada para turis pengunjung Wafrik itu Yang dimana selama penyelidikan Paul mengalami tekanan mental yang hebat sehingga pihak kepolisian Australia mendeportasinya kembali ke Inggris untuk dilakukan perawatan yang lebih serius Sementara Abah Meg dengan semua ketidak pri kemanusianya itu masih menghirup udara segar mencari korban-korban selanjutnya Dan cerita pun selesai Saya keriting selaku admin channel ini pamit undur diri Sampai jumpa di cerita film selanjutnya